jadi kali ini kita akan belajar bagaimana cara nge-save dokumen di Canva kita pilih sembarang aja caranya cukup mudah kita pergi ke pojok sebelah kanan yang ada pojok kanan atas kita klik yang ada tulisan share nah disini ada tulisan download kita klik nah disini banyak pilihan kalian bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kalian yang pertama ada jpg, png, pdf dan sebagainya jika kalian mengedit video di Canva kita juga bisa kalian save sebagai mp4 kita pilih sebagai jpg saja untuk kualitas ya untuk kualitas memang sehariannya kecuali kita berlangganan di Canva atau kita kita beli Canva Pro atau subscription Canva Pro nah kita tinggal pilih lalu kita klik download kita klik download kita klik download atas dan file sudah terdownload dan file sudah terdownload dan begitulah cara save dokumen di Canva sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih